Aksi perampokan yang terekam CCTV itu terjadi pada hari Minggu 13 Agustus kemarin sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di salah satu minimarket dekat perumahan Green Permata 2, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Jawa Barat. Kronologi singkatnya begini Sok. Pegawai minimarket itu sedang melakukan tutup toko pukul 23 WIB, seketika 4 orang yang diduga menjadi pelaku perampokan. Masuk ke dalam, dan langsung menodongkan senjata tajam, dan juga pistol kepada karyawan toko yang berjumlah 3 orang itu. Selanjutnya ketiga karyawan toko tersebut dibawa paksa dengan 2 terduga pelaku untuk masuk ke dalam ruangan. Saat di dalam, 2 terduga pelaku berhasil menggasak sejumlah uang, sementara 2 terduga pelaku lainnya, bertahan di area kasir untuk mengambil beberapa bungkus rokok. Dan juga sejumlah uang, setelah melakukan aksinya itu, 4 orang terduga pelaku melarikan diri, dengan meninggalkan karyawan toko. Diketahui atas kejadian tersebut, minimarket itu, mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa, ataupun korban luka dalam kejadian tersebut, kepolisian masih mendalami kasus perampokan, yang terjadi pada salah satu minimarket, di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!